Intro Oke, pertama dan lagi bahwa saya tidak bertanggung jawab terhadap statement saya Yang direkam, yang diakut oleh media yang tidak berizin Oke, terima kasih Baik, pertanyaannya Posisi sekarang 3-0 Artinya gini Kita melihat hari ini saksi sudah dihadirkan oleh KSKRW Menjadi saksi fakta bahkan Melapor dan merasa juga menjadi korban Oke, disitu sudah kita lihat, kita tanyakan mengenai apa yang dia tahu Poin-poin apa yang dia pahami, peristiwa yang memang dia alami Kemudian ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari kami Yang jawabannya kembali, selalu berubah Ya, pertanyaannya apa, jawabannya apa Kemudian ketika saya konversi dengan pernyataannya angel, contoh satu saja Ada kata angel menarik sejak awal dari taman masuk ke dalam kamar Tapi Vicky Alman bilang tidak Seperti itu Nah, dua pernyataan Satu peristiwa, dua orang beda-beda Siapa yang perlu kita percaya pada akhirnya Apakah pernyataan daripada saksi pelapor yang pertama angel Elga Atau saksi Vicky Alman Ini satu, yang kedua Peristiwa yang lainnya Kita melihat Dia menyatakan Saya mengetahui bahwa memang Vicky Prasetyo yang mengizinkan media Katanya mengundang Saya tanya, undangannya mana? Tidak tahu Ternyata jawabannya itu adalah asumsinya dia Nah, ketika asumsi dimasukkan ke dalam berkas perkara Akhirnya apa? Perkara ini hanya asumsi pada akhirnya Dakwaannya ini hanya asumsi pada akhirnya Karena kenapa? Karena yang diterangkan di dalam DAP itu asumsi bukan fakta Bukan kata saya Tapi kata saksi Bagaimana kemudian Makuri Sajika Selama ini selalu berteriak CCTV Sisi TV Sisi TV Melihat di dalam sisi TV Di kamar ada sisi TV Pertanyaannya saya Mana sisi TV-nya? Selalu dijawab Tidak ada Bahkan pun dari berkas Tidak ada Dilakukan dalam berkas Jadi apa yang mau kita paham? Kalau selalu disitu disebutkan Karena sisi TV itu bisa melihat Kita bisa melihat Jelas proses bagaimana Vicky Prasetyo masuk Vicky Alman masuk Angel Elga masuk Apa yang terjadi di dalam rumah Jelas bisa terekam Terikor Pertanyaannya Kemana itu CCTV? Tidak ada Sampai saat ini Sampai detik ini Tidak bisa dihadirkan di dalam persidangan Artinya apa? Tadi saya bilang Vicky Alman di dalam BAP-nya Itu Apa? Ditanya hakim Itu asumsi saya pak Seolah-olah sudah dapat Persidangan Tapi tak tanya kan tidak Banyak Banyak Nah ada pertanyaan lagi dari kita Ya ini ada fakta yang di persidangan baru Bahwa Katanya dia pakai motor Jalan datang ke rumah dia Tapi ternyata faktanya ada juga mobil di sana Ketika sudah tertangkap tangan berada di dalam satu kamar Ya ternyata dia mau naik mobil pribadi Saya tanya mobil siapa? Mobil saya Kenapa ada di sana? Dipinjem sama Angel Kan gitu Ternyata dipinjem Alasan apapun lah Berarti Ada kendaraan dua di sana Ada mobil Dan ada kendaraan bermotor Kalau Ada mobil Ada kendaraan bermotor Di rumah orang Ngapain? Ada apa? Kan begitu Terus ada lagi pak Faktanya Sepatu Sepatu Dia bilang Adanya tadinya di dalam mobil saya Sekarang adanya di mana? Adanya di luar Siapa yang memindahkan? Gak tahu Faktanya apa? Artinya apa? Sudah ada mobil di sana Sudah ada motor di sana Yang dia pakai Dan Perlengkapan pribadi Berada di dalam rumah Yang tidak tahu Siapa yang memindahkan Seolah-olah Pindah dari rumah Eh dari mobil Kedalam rumah Dan Saya tanya Berapa kali? Berapa lama orang kenal? Apakah mungkin Orang kenal baru satu minggu Sudah meminjamkan mobil? Kan itu Bener gak? Nah Artinya apa? Ketika ditanya Berapa lama kamu kenal? Satu mingguan Dua mingguan Angel saya bilang Angel kenal Harus satu minggu Terus yang kedua Angel bilang Kamu selalu datang malam Angel yang katakan Oh enggak Saya datang siang juga Nah Artinya apa? Ada sesuatu yang tidak singkron Berarti dalam satu orang tanpa Waktu Ada pinjam-meminjam mobil Ada Peralatan Apa pribadi Yang sudah berada Di dalam rumahnya Dan ada juga Apa namanya Kunjungan-kunjungan Nah ini yang kemudian Menjadi satu fakta Yang tidak terbantahkan Saya tanya Kenapa Vicky bisa marah? Kenapa Vicky bisa marah? Berada di mana Kamu pada saat itu Terjadi mulai Ucapan-ucapan itu Terjadi Dia jawab Ucapan-ucapan itu Terjadi Yang katakan kita hari ini Berada Saya berada di dalam kamar Nah artinya apa? Vicky mengucapkan Kata-kata itu Dalam kondisi marah Dalam kondisi marah Kenapa? Melihat istrinya Berada di dalam kamar Saya tanya Kamu tahu enggak Angel ini adalah istrinya Dia jawab Tahu Loh Kenapa enggak tahu? Kamu tahu yang benar atau tidak? Tahu Katanya sudah pisah Nah ketika sudah pisah Apa yang pisah? Berarti ada sesuatu Di sini disebutkan Di dalam itu loh Disebutkan di dalam DAP-nya Vicky Alman menyatakan Itu calon mantan Suami Calon mantan Suami Berarti kan dia tahu Itu istri orang Belum bercerai Dia tahu Prosesnya ada Dia tahu Bahkan dia sendiri Yang menyebutkan Ada jam layak Dan tidak Bukan dari kita Dari dia sendiri Menurut kamu Jam 12 malam Jam 1 malam Layak atau tidak? Tidak tahu Tapi dia bisa menjawab Saya datang jam layak loh Kapan jam layak? Siang Yang di hari-hari sebelumnya Nah itu fakta persidangan Itu fakta persidangan Jadi Vicky tidak melakukan fitah Karena dia melihat Istrinya berada di dalam Kamar dengan laki-laki lain Bukan kata vicky Bukan kata saya Bukan kata fakta persidangan Mengatakan Memang benar Hakim Tanya Pada saat kejadian Kamu ada di mana? Ada di dalam kamar Pada saat ucapan-ucapan itu Terucap Ada di dalam mana? Dalam kamar Jadi boleh saja Orang merangkai cerita Bagaimana proses Dia masuk ke kamar Tapi fakta persidangan Tidak akan bisa Itu namanya Cerita di rakat Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu gak ketinggalan Video terbaru dari GRID